Selegram Fuji Utami ajak Arsi main bareng galas kai ke rumah sebagaimana yang kita ketahui, selegram Fuji Utami baru-baru ini datang ke rumah Asanti di hari lebaran turut mengundang perhatian nether, pasalnya kedekatan keluarga Asanti dengan Fuji sudah tak asing lagi di kalangan warga net, Fuji Utami atau kerap disapauti tampak dekat dengan putri Asanti. Fuji Utami ajak Arsi main sama gala di hari libur, selain itu artis Fuji An atau Fuji belum lama ini membagikan unggahan seperti sedang stres. Sampai tak sengaja menggigit lidahnya sendiri. Pada unggahannya itu, Fuji membagikan potret lidahnya yang berdarah dan bertanya kepada pengikutnya soal pertanda lidah tergigit. Melansir dari laman Instagram Fuji Underscore An pada Selasa, 16 April 2024, darah berusia 21 tahun itu menunjukkan bagian lidahnya yang berdarah. Arti lidah kegigit, tanya Fuji dalam question box tersebut. Para pengikutnya pun berbondong-bondong mengomentari question box tersebut. Namun, Fuji memilih Unut mencari sendiri arti lidah tergigit. Rupanya arti lidah tergigit tersebut memiliki artian bahwa tengah mengalami stres. Fuji pun langsung bereaksi shock saat membaca arti lidah tergigit dari salah satu artikel di internet. Tulisnya. Namun, Fuji menuliskan dirinya memang sedang tidak galau. Melainkan adik ipar almarhumah Vanessa Angel itu sangat merindukan keponakannya yakni Galaskai Ardiansyah. Pada postingan terbarunya pada Selasa, 16 April 2024, Fuji menuliskan kata-kata yang seolah menguatkan dirinya. Kuncinya satu, jangan dipikirin, tulisnya. Selegram ternama Fuji tegaskan tak ingin lagi dapat pacar yang ribet dan menyusahkan. Hal tersebut mengacu pada pengalaman sebelumnya saat Fuji menjalin cinta dengan seorang pria. Mantan pacar Tarik Halilintar itu mengaku dirinya tak mencari pria yang kaya. Fuji mengaku lebih memilih pasangan yang tidak posesif daripada cari pacar yang kaya raya. Sebab, Fuji mengatakan tak mau ribet jika sudah berpacaran. Aku nggak pernah lihat background orang kak, asalkan jangan nyusahin aku aja, Ujar Fuji dikutip pada laman akun TikTok IC Terus 1, Selasa, 9 April 2024. Adik ipar mendiang Vanessa Angel ini tak mau sombong soal kriteria pria pilihannya. Ia pun juga menegaskan tak mementingkan soal harta dan latar belakang untuk mencari pria pengganti Tarik Halilintar. Adu bukan bermaksud sombong, maksudnya kaya. Nanti orang pada bilang, belagu banget sih, tapi kan kalian nggak tahu yang di belakang yang terjadi apa di hidup aku, jelasnya. Bukan tanpa alasan, Fuji berujar bahwa dirinya sempat dekat dengan seorang pria. Sayangnya, wanita berusia 21 tahun itu kurang cocok dengan pria yang memiliki karakter posesif. Pernah dekatlah sama cowok, terus ngerasa kayak ini cowok ribet. Beda, ini ribet. Kalau posesif tuh aku mungkin lebih kerisih, tapi it's fine karena aku kadang juga bucin asal jangan posesif-posesif banget. Ini tuh ribet yang ribetin, ujarnya. Menurut Fuji, lebih baik dirinya menjomblo lama daripada harus menjalani hubungan dengan pria yang dianggapnya toksik. Makanya kalau aku ngerasa aku enggak seregenih ya. No thanks, bye, tutupnya. Sebagai informasi, Fuji tengah digosipkan memiliki hubungan spesial dengan anak dirut Pertamina yakni Raffi Mohamad Febriansyah. Keduanya sempat terpergok pergi liburan ke Thailand beberapa waktu lalu. Berita seleb terkini Fuji pamer liburan bareng dengan anak bos Pertamina yang bernama Raffi Febriansyah. Momen liburan Fuji itu langsung heboh diperbincangkan oleh netizen usai terciduk liburan bareng dengan Raffi Febriansyah. Melalui akun TikTok fanbase Fuji, terlihat keduanya tengah duduk bersebelahan di dalam kursi pesawat business class. Usai digosipkan dengan sederet artis tampan seperti Asnawi Mangkualam dan El Rumi, rumor tersebut akhirnya terbantahkan. Belum lama ini, Fuji...